Hai semua, kali ini aku gak akan masak ataupun bikin kue Tapi aku mau cobain pop mie varian baru yaitu pop mie rasa soto ayam pake nasi Jadi barusan aku ke supermarket dan penasaran banget karena ngeliat pop mie pake nasi Apakah bener ada berasnya? Nah tadi aku beli ini sekitar satunya itu 10 ribu ya di daerah aku Kalau kalian pengen tau apakah bener pop mie ini ada nasinya Ikutin terus videonya sampai selesai Pertama kita copotin dulu lapisan plastiknya Kita buka tutup kemasannya Nah isi pop mie nya itu ada bumbu dan juga cabai bubuknya Ini bumbu pop mie seperti biasa Lalu yang ini ada berasnya Ini masih keras-keras banget ya Ada sendok dan juga minyaknya Pertama aku akan buka dulu kemasan berasnya Kita lihat Nah ini berasnya itu kering kayak gini Tapi bukan beras murni kayak seperti kita masak di rumah ya Jadi ini tuh kayak beras yang udah diolah terus dikeringin Mungkin biar nanti cepat ngembang ya Tapi itu mungkin Karena aku gak tau prosesnya Sekarang kita masukin ke dalam wadah pop mie Masukin bumbunya Masukkan minyak Lalu aku tambahkan air panas Sekitar 300 ml ya Kalau di petunjuknya itu 350 ml Tapi aku tuh suka yang gurih dan strong Jadi aku pakai 300 ml aja Lalu aku tutup dan tahan pakai piring kecil Di petunjuknya kita diamkan kurang lebih selama 3 menit Setelah 3 menit aku buka Aku aduk-aduk dulu Nah ini sendoknya juga beda dari pop mie biasanya ya Ada buat ngambil nasinya Kayak sendok gitu jadi sendok garpu Kita cobain apakah udah mateng atau belum Setelah 3 menit Nah ternyata setelah 3 menit itu masih keras Jadi aku diamkan lagi Aku tutup kurang lebih selama 5 menit Nah ini setelah 5 menit Aku akan buka lagi kemasannya Jadi totalnya aku diamkan kurang lebih 8 menit ya Kita cobain lagi apakah nasinya udah mateng Nah setelah 8 menit nasinya udah mateng udah cukup ya Nah rasa pop mie sotonya ini enak banget Karena aku juga suka banget sama pop mie rasa soto Terus ditambah pakai nasi Jadi porsinya jadi emang jadi lebih banyak Gurih enak Pokoknya kalau misalnya kalian lagi kepepet Pengen makan nasi pakai mie Ini pilihan yang lumayan juga Mungkin ini juga jadi kabar bahagia Buat anak kosan bisa makan mie pakai nasi Jadi praktis banget Nah segini aja video dari aku Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa like dan subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya